Sementara itu pemirsa harga bawang putih yang sempat melonjak di sejumlah pasar tradisional di kota Sukabumi pada hari ketiga puasa mulai berangsur turun. Bawang putih yang awalnya dijual seharga Rp80.000 per kilogram, kini mulai turun menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Namun penurunan harga bawang putih tersebut masih tergolong tinggi. Melonjaknya harga bawang putih sepekan terakhir di sejumlah pasar tradisional di kota Sukabumi mulai berangsur turun. Penurunan harga bawang putih ini dikarenakan sudah masuknya pasokan bawang impor ke sejumlah pasar tradisional di kota Sukabumi sehingga persediaannya meningkat. Meski berada di kisaran Rp60.000 per kilogram, harga bawang putih masih tergolong tinggi karena jauh sebelum puasa, harga bawang putih sekitar Rp32.000 per kilogram. Salah seorang pedagang mengaku sejak Rabu pagi harga bawang putih mulai turun. Namun penurunan ini belum kembali normal seperti biasanya, sehingga harga yang ada sekarang masih terbilang cukup tinggi. Harga komoditas lainnya relatif stabil, seperti bawang merah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Hal yang sama juga berlaku pada cabai merah dan komoditas sayuran lainnya.